oke action selamat lama this is gonna be the blooper hai pemirsa selamat sore sorenya berapa ini sekarang? jam 5, oke selamat sore jadi hari ini saya wah kulkas bunyi main aku tiko hari ini saya mau bikin kue yang sudah banyak dari kalian request ini adalah kue ala mexico so first of all saya taruh rambut saya ke atas konde karena saya tidak mau ada rambut rambut yang jatuh di kue ini pemirsa so ya ini kue sangat gampang sekali pemirsa untuk diikuti kalau kalian punya bahan-bahan semuanya di Indonesia silahkan diikuti karena ini sangat enak saya sangat suka mari kita mulai dengan bahan-bahan yang harus kalian siapkan yaitu 8 oz creamy cheese 5 telur 1 cup gula atau sugar evaporated milk 12 oz sweetened condensed milk 14 oz air 1,5 cup dan vanilla extract so pemirsa ini tergantung dari lidah kalian kalau kalian suka rasa vanilla atau kalian suka rasa coconut atau rasa lemon atau apa kalian bisa beli macam-macam rasa di toko ya tapi di video ini saya pakai vanilla karena kita suka vanilla sebelum saya menunjukkan kepada kalian dan alat-alat yang akan kalian perlukan disini saya akan pre-heat oven 350 derajat fahrenheit oke alat-alat yang harus kalian persiapkan yaitu first belanga so ini belanga apa ya whatever pokoknya belanga ya ini untuk bake cereng-cereng-cereng ini adalah cloth okay so kain ya kalian bisa pakai cup yang kecil kayak gini kalau kalian jual atau kalian ada party begitu ya satu porsi begini cukup tapi karena you know family size so kita pakai itu saja tapi biasanya kalau di Mexican restaurant yang in general mereka jual satu cup begini kira-kira $2 sampai $5 dulu saya pakai ini waktu saya jual ke Air Force ke kantornya si Travis ini satu cup begini saya jual $2 aduh anak saya nangis itu si Travis jaga dia atau tidak ya apa ikan pemirsa dia sedang bersama bapaknya saya tidak tahu kalau si Travis bisa jaga anak atau tidak pokoknya saya sekarang konsentrasi di masak-masak oke so kalau ada yang komen aduh anak yang sama itu nangis ayo dianggap capek so anyway tapi di Las Vegas ada yang jual satu cup begini hampir $15 kalau nggak salah $15 atau $10 pemirsa itu mereka jual di Vogue de Cha itu rumah makan mahal saya tertipu dulu waktu pergi ke situ pemirsa dengan si Travis kita masih muda belum punya anak pemirsa kita ke situ merayakan hari you know anniversary kita karena ada yang bilang bahwa di rumah makan itu mereka memiliki flan yang sangat enak pemirsa dan mereka tidak bilang berapa harganya untuk kita aduh ternyata lebih dari $10 kalau nggak salah ya so anyway cukup dengan cerewet-cerewetan dan burger lotaran saya mari kita mulai memasaknya oke oke pemirsa so pertama-tama kita akan memanaskan dua ini pemirsa gula sama air karena kita mau bikin karamelnya oke so anyway saya cuma pakai pajama saya saja doang karena saya baru mau tidur jadi matlumi pemirsa so biarkan di situ sampai dia agak mendidih sedikit ya next kita akan jemputkan semua bahan-bahannya musik saya lupa memirsa taruh ini so kalian terserah taruh ini satu sendok kek dua sendok kek terserah kalian kalau kalian suka rasanya agak lebih tajam pakai saja banyak-banyak ya so saya tidak mau ukur-ukur saya taruh saja begini oke so adenanya sudah selesai pemirsa kita taruh di sini saja oke pemirsa sekarang saya mau menjelaskan dulu kenapa saya taruh ini begini ya so kain tadi saya taruh di sini saya akan taruh air ini di kain ya nah alasan saya kenapa saya taruh begini yaitu sebentar kalau saya ambil ini keluar dari oven ini dia tidak goyang-goyang supaya adenanya kelihatan rapi dan bagus ya tidak pecah makanya saya taruh ini so next oke pemirsa next kita harus lihat yang ini karena ini adalah pokok dan segalanya so apinya jangan terlalu kencang ya ini kan dia sudah mendiri harus selalu diaduk supaya karamelnya tidak akan keras ya so saya mau mengatakan kepada kalian-kalian semua bahwa kebanyakan orang gagal membuat ini karena karamelnya keras so kalian harus lihat kalau karamelnya sudah berwarna golden brown langsung cepat-cepat diangkat karena ini barang ini dia sangat cepat sekali untuk mengeras pemirsa so teknik itu harus diperlu ya karena pertama kali saya bikin ini saya gagal karamelnya karena karamelnya keras terus hitam pemirsa hitam oke so saya belajar dari mistake dan saya mau berbagi dengan kalian-kalian semua so harus sama dengan sabar sekali menggoyang-goyang ini ayam tersebut ya so ya pemirsa mari kita bayang-goyang saja ini ini dari whole process of cooking pemirsa yang paling susah yang saya pikir itu membuat karamel ini ya karena aduh karamelnya harus terlihat menarik kalau tidak menarik pemirsa biar enak juga akan terasa pahit ya karamelnya sekarang sudah di sini sekarang kita masukkan adonan tersebut oke so beginilah jadinya pemirsa sekarang kita akan masukkan ke dalam oven oh saya lupa pakai kaos tangan tidak apa-apa deh oke seperti itu ya kembali dari kue so pemirsa kita akan bagi ini kira-kira 45 menit hi pemirsa so kembali lagi 45 menit sudah berlalu pemirsa so sekarang kita akan melihat apakah ini kue sudah masak atau belum cara kita mengetahui kalau adonannya sudah masak itu dengan memakai gini pisau dan di tes ke dalam adonan itu kalau tidak ada yang tersangkup maka itu sudah masak adonannya benar-benar sudah masak selamat menikmati hello pemirsa so the next step is my favorite part pita is going to take out the flan she's going to flip it over and I'm going to get to try it and I'll give you my reactions alright? okay let's do this alright you ready honey? uh no can you please decrease the volume because i guess having a horror film in the background will make a flan seem too scary for your viewers, huh? hi pemirsa ini tangan saya hello so sekarang kita mempersihkan ini bagian edge-nya supaya sebenarnya kalau kita balikan ke ini kembali ini bisa bagus ya so mari kita buat kita balikan 1 2 3 uuuuuh pahalirnya ya 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 l ya 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 ini m ya tadaaaang kamu punya flan yang salah ini bagus? tapi terlalu keras saya suka saya pikir itu terlalu lama di dalam oven ini sangat bagus apakah itu menarik? tidak terlalu menarik tidak terlalu menarik saya suka terlalu menarik oke itu saja pemirsa saya lagi di belakang kamera terima kasih selamat pagi selamat malam selamat malam selamat malam terima kasih terima kasih selamat malam cut 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 oke action selamat malam ini akan menjadi blooper selamat malam selamat malam oke selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam